Sejumlah aktivis 98 dan seniman di Yogyakarta memberikan kritik tajam atas keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres yang dinilai syarat kepentingan pihak tertentu. Lewat kolaborasi kesenian ketoprak yang diikuti sebanyak 30 seniman dan aktivis ini menceritakan secara satir drama yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hingga detik-detik keputusan Ketua MK yang membuat sejumlah oknum hakim konstitusi tidak satu suara. Pemilihan kata Kong Kali Kong ini memberi gambaran bahwa keputusan yang dihasilkan oleh MK terkait batas usia Capres-Cawapres dinilai sudah direkayasa dan disetting oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kita tahu bahwa ada konflik kepentingan yang sangat kuat di dalam tubuh MK sendiri ada hubungan relasi kepentingan konflik interes antara Ketua MK dengan salah satu pasangan dari calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga ini patut diduga keputusan untuk mengeluarkan